oleh Menko Polhukam, Luhut Panjaitan Sudara beliau ingin menenangkan saya dengan menjamin Presiden tidak akan minta maaf kepada PKI saya katakan apa jaminannya saya yang bisa menjamin kalau Presiden tidak minta maaf kepada PKI begitu kita sampaikan kepada Menko Polhukam kalau Presiden sampai minta maaf kepada PKI saya yang pertama kali akan teriakan kepada rakyat Indonesia turun ke jalan, turunkan Jokowi dari jabatan Presiden siap bela NO siap bela Banser siap bela NKRE siap ganyang PKI takbir kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI kita minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada NU-nya, Muhtamadiahnya, Wasliahnya dan seluruh Ormas dan komponennya kita turun ke jalanan turunkan Jokowi dari jabatan Presiden setuju tidak takbir dan ganti nama dulu gagawahnya nyerek kiai kita sembelih kiai kita bakar pesantren-pesantren NU-nya gagawan mentang-mentang berkuasa begitu sudah kalah ceng-ceng-ceng-ceng-ceng ngekuk cedibantai pala lubo menyang kurang najar saudara kira-kira jelas tidak jelas tidak nah sekarang saya mau tanya Anda yang ambil kesimpulan saudara setelah Anda lihat begitu sejarah PKI saya tanya kalau gitu jawab yang keempat PKI ini pahlawan atau bagingan jawab yang keempat pahlawan atau bagingan pejuang atau pecundang siapa yang bunuh KIAE siapa yang bunuh KIAE siapa yang bakar pesantren siapa yang bantai NO siapa yang kianat kepada negara kalau begitu saya mau tanya, apa pantas presiden minta maaf kepada PKI kurang lajar presiden meminta maaf kepada PKI saudara, apa maksudnya maka itu saudara, saya mesuruhkan kepada umat Islam sampai hari ini kita masih berhasil menekan presiden untuk tidak minta maaf kepada PKI sampai hari ini setelah kami turun pada Tauhid di Jakarta saya diundang oleh Menko Penghukang Luhut Panjaitan saudara beliau ingin menenangkan saya dengan menjamin presiden tidak akan minta maaf kepada PKI saya katakan apa jaminannya saya yang bisa menjamin kalau presiden tidak minta maaf tidak minta maaf kepada PKI begitu kita sampaikan kepada Menko Penghukang kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI saya yang pertama kali akan teriakan kepada rakyat Indonesia turun ke jalan turunkan Jokowi dari jabatan presiden takbir takbir saya mau tanya semua yang ada disini siap bela ulama siap bela QIAE siap bela NO siap bela Bansar siap bela NKRE siap ganjang PKI takbir kalau Jokowi sampai minta maaf kepada PKI saudara kita minta kepada umat Islam dimanapun Anda berada NU-nya Muhtamadiahnya Wasliahnya dan seluruh ormas dan komponennya saudara kita turunkan ke jalanan turunkan Jokowi dari jabatan presiden saudara setuju tidak takbir dan ganti namanya jadi Jokodok ganti namanya jadi Jokodok saudara jangan-jangan takut saudara enggak-enggak ini gara-gara dari bulan Januari sampai hari ini terus saya ceramah begini dimana tempat saudara undang pemerintah mau buat undang-undang lagi penghinaan kepada presiden supaya bisa ditangkep yeee dulu tahun 2003 saya ditangkep dengan undang-undang penghinaan kepada presiden saudara tapi tahun 2005 setelah kita keluar rami-rami dengan ormas hitam kita tuntut itu undang-undang itu pasal ke mahkamah konstitusi dan sudah dibatalkan sehingga enggak ada lagi pasal penghinaan presiden nah karena sekarang Jokowi dimana-mana sebut Jokodok 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 ini dianggap menghina presiden maka presiden minta supaya undang-undang tadi dihidupkan kembali yeee supaya dia gampang nangkep Habib gampang nangkep Kiai lagi saudara tunggu dulu nah setelah mereka gagal ditolak oleh DPR sekarang Kapori mengeluarkan surat tentang HP pernyataan kebencian saudara supaya polisi bisa tangkep siapa saja yang kina presiden yeee kebon kadal kebon saya tanya takut jangan takut jangan takbir jangan takut ini yang harus disuarakan sudah baik sebagai penutup cerama saya muncul pertanyaan emang kenapa sih kalau presiden minta maaf kepada PKI kok HP dan kawan-kawan FPI kok begitu marah ada apa sih jawab jangan kapan tahun depan lagi biar diundang lagi udah sejam lebih nih gak apa-apa gak apa-apa saya kira udah satu jam setelah ini lanjut ente lanjut menurut Tano udah berbusah baik singkat saja perhatikan baik-baik kenapa kami menolak keras presiden minta maaf kepada PKI sudara memang maaf memaafkan itu ajaran Islam maaf memaafkan itu memang kesantunan Islam maaf memaafkan itu memang kedamaian Islam tapi hati-hati minta maaf presiden ini bukan sembarang minta maaf ini punya implikasi politik dan hukum sudara satu kalau presiden minta maaf kepada PKI maka itu akan ditergemahkan oleh media oleh semua jurnalis oleh semua pakar di negeri ini bahwa PKI tidak bersalah sudara nah saya mau tanya kalau PKI gak salah berarti yang salah NU berarti yang salah Banser berarti yang salah Ansur berarti yang salah Kiai berarti yang salah pesantren berarti yang salah tentara berarti yang salah polisi berarti yang salah negara hati-hati Pak Jokowi minta maaf yang kedua kalau presiden minta maaf kepada PKI berarti PKI tidak salah dengan demikian implikasi hukumnya PKI berhak mendapatkan rehabilitasi apa itu rehabilitasi dikembalikan nama baiknya dibulihkan kembali partainya dan diserahkan kembali seluruh aset PKI yang pernah disita oleh negara PKI harus resmi berdiri lagi berarti pembubaran PKI tidak sah berarti MPRS nomor 25 tahun 66 itu semua tidak sah saudara alias bohong penipuan hati-hati presiden melawan keputusan MPR saudara gak boleh sembarangan saudara gak sampai disitu yang ketiga saudara kalau presiden minta maaf kepada PKI saat ini PKI sudah siapkan tuntutan dan tolong jatuh terbaik-baik tuntutan PKI sudah masuk ke pengadilan mahkamah internasional di Denhak sehingga tiga hari yang lalu sudah masuk ke mahkamah internasional mahkamah hak asasi manusia dan mereka minta ganti rugi para anggota PKI 1 miliar rupiah dan jatuh anggota PKI di tahun 1965 terdaftar 3 juta orang saudara satu orang harus dapat baik yang meninggal dunia maupun yang dipenjara maupun yang diawasi di tengah masyarakat satu orang yang harus dapat 1 miliar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati